Usaha ekspor tanamannya sini bisa jadi salah satu usaha sekoci lah di saat bisnis-bisnis saya yang lagi jelek gitu. Jadi, apalagi ini mudah dikerjakan. Jadi, saya harap semua bisa kirim juga, bisa mendapatkan penghasilan dari ini gitu. Kan kita harus info-info kan, rejeki harus disebar kemana-mana. Siapa tahu emang rejekinya di sini. Terima kasih telah menonton! Sebenarnya ini isang-isang sih, proyek isang. Jadi, dulu Susi bukan nama saya, nama saya bukan Susi. Jadi, ibu saya kepengen punya nurse, punya... Dia hobi tanaman, terus dia kepengen bisnis tanaman. Nah, saya berusaha nge-branding dululah di branding namanya Susi Garden, terus saya posting-posting karena saya suka tanaman hias dari tiga tahun yang lalu. Saya posting-posting tanaman saya yang di rumah. Jadi, review-posting tanaman, kalau ada tanaman bagus, saya foto, kayak gitu-gitu. Buat mark engagement aja, nge-branding Susi Garden, gitu. Iseng-iseng. Belum ada niat jualan atau apa. Toh, nanti misalnya kalau jadi bisnis, udah punya brand, gitu. Atas nama si Susi Susi. Oke. Murah banget, tapi disana lumayan harganya. Gitu. Bisa di atas 1 juta. Modalnya? 20 ribu Kayak gini-gini Ini desain aja orang suka Dan mereka Sebelumnya belum liat ini Mereka Kamu gak mau ini aja nih Bagus Asal jangan kemahalan juga Jualnya Jangan nipu Cuman mengarahkan Info Oh ada tanaman A, B, C, B Kayak ini nih Doreaki Ini kan dari Vokal nih Hybridan Bule-bule juga awalnya Juga banyak yang belum tau Nah kita kenalin Oh ini ada loh Hybrid Doreaki yang begini Lucu bentuknya gitu Saya ngeliat sebelum-sebelum Covid sih Ngeliat kok potensi Tanaman hias dijual ke luar tuh Bagus gitu Awalnya kan karena saya suka Tanaman hias Saya suka konteks sama Teman-teman di luar Oh tanaman ini disini Disini murah loh Disini berapa Oh disini kayak Singonium Oh disana murah banget Disini mahal Anturium Disana mahal Kirimin dong Kirimin dong Dan gue kan gak tau Cara ngirim kan Terus gue tanya-tanya Sama temen-temen yang juga Sudah suka kirim Kayaknya ribet ya Ngirim gitu Padahal Pas ngeliat ke Thailand Mereka Kerjanya ngirim tanaman keluar Kerjanya ngirim Terus Apa namanya Dan gue juga Beberapa kali tau Bahwa Banyak orang Thailand Justru beli tanaman ke Indonesia Karena sumbernya tanaman Justru di Indonesia Jadi barang-barang yang dikirim Dari Thailand keluar Itu barang-barang yang dari Indonesia Ke Thailand Kenapa harus begitu ya Kenapa gak langsung aja Indonesia ke Thailand Jadi mulai cari-cari tau Apa sih kendalanya Oh di shipping fee-nya Kita mahal Terus Ribet di Bikin Ijin-izinnya Gitu Nah pas lagi kemarin Kebetulan covid Sebenernya gue udah ngumpulin Ngumpulin tuh Syarat-syaratnya udah mulai bikin PT Bikin Di OSS Sekarang-kan mainnya OSS kan NIB-nya Segala macem Nah begitu covid Yaudah deh Yuk kita ceriusin Penasaran Gue pengen tau Katanya ribet Kita telusurin deh Seribet apa sih Kita cobain Sebenernya pelan-pelan Dikerjain gitu Asal mau Ngepon gimana Udah sampe dokumen Mau ditekunin sih Keluar juga Gitu gak lama sih Jadi perseradatan ekspor apa aja Yang harus dipenuhi Yang pertama harus punya badan hukum Badan hukum Mau CV mau PT Itu kalau kita ekspor sendiri ya Terus kita bikin online accountnya Gitu kan Terus bikin Apa namanya Kita upload tuh KTP NPP segala macem Udah Terus kita bikin Ijin namanya Export permit Jadi setiap kita mau kirim barang Itu Kita harus bikin export permitnya dulu Sipmentan namanya Begitu Habis itu Jadi setiap kita mau kirim barang Kita harus Masuk input Input online Barangnya mau dikirim apa Jumlahnya berapa Segala macem Nanti kita nunggu Jadi sekarang sebenarnya Sebenarnya udah serba online Gampang gitu Jadi kita input Apa aja pengiriman Namanya siapa Segala macem Nanti keluar tuh Secara online Baru kita Ke karantina Kita bawa tanamannya Ke karantina Dilihat sama dia Habis itu keluar deh Namanya Pito Sanitary Tuh Nah Pito Sanitary itu Ditempel di Package yang akan kita kirim Gitu Biasanya sekarang Kita udah pake Jasa Sebutin boleh gak sih Merknya Ya boleh Pake DHL Express Jadi 2-3 hari udah sampai Ke negara tujuan Gitu Nah cuman Ada beberapa hal nih Regulasi-regulasi Di berbagai negara Yang Itu tuh sebenarnya Kalau kita gak pelajari Terus tiba-tiba ekspor Takutnya jadi rugi Kalau untuk yang masih Modal sedikit tuh Misalnya di negara A Peraturannya harus begini Ada beberapa negara Yang harus Customernya Harus punya import permit Terus ada negara Yang misalnya Gak pake import permit Tapi Maksimal cuma 12 Ada negara kayak Korea Tuh harus Gak boleh pake akar Akar harus dibimtingin Kayak gitu-gitu loh Terus di Australia Itu agak lebih strict Pengirimannya Nah jadi Saya sih sebenarnya Pengen mendokumentasiin Peraturan-peraturan itu Jadi kita bisa sharing Gitu Saya sih kepengennya Apa ya Dengan potensi kita Yang ada sekarang ini Gitu Kita bisa lebih berkembang Kita bisa lebih maju Terus Usaha ekspor Tanamannya sini Bisa jadi Salah satu usaha Sekoci lah Di saat Bisnis-bisnis saya Yang lagi jelek Gitu Jadi Apalagi ini mudah Dikerjakan Jadi saya harap Semua bisa Kirim juga Bisa mendapatkan Penghasilan Dari ini Kan kita harus Info-info kan Rezeki harus disebar Kemana-mana Siapa tau emang rezekinya Disini Terima kasih Barang murah Tapi kalau banyak Lumayan Dengan modal sikit Mendapatkan yang banyak Dengan resiko yang sedikit Prinsip ekonomi Ini Oh Mojito Indonesia Sebenarnya permintaan Tanaman-tanaman Kita berarti kan Dia lebih langka Susah didapat Di perbanyaknya juga Susah Dan memang Di luar permintaan tinggi Cuma setelah Saya pelajarin Kebelakang-belakang Banyak tanaman-tanaman Murah Di Indonesia Yang disini murahan Disana Valuenya Bisa tinggi Selain Sebenarnya kayak Singonium ini Jaman dulu nih Sebelum saya Sebelum Sebelum lagi Booming-booming Keluar Ini Paling cuma 50 ribuan Padahal disana Bisa laku Lumayan banget Berapa? Bisa 2 juta Kayak beginian doang Terus Kayak Mojito gini Ini Dulu Dulu tuh Di Tokopedia Cuma 50 ribuan Paling Sekarang mungkin bisa 350 Karena demandnya naik Itu bisa 2 jutaan juga Jadi Dengan Kalau ini kan tanaman murah Berarti resikonya Kecil ya Perbanyakannya cepat Terus resiko matinya Juga kecil Kalau saya Sekarang lebih prefer Ngurusin beginian Resiko ringan Dan main kuantiti Daripada Tanaman yang mahal Terus Masih beresiko di jalan Tanamannya mati Kita harus ganti Untuk dapetannya lagi Susah Dan Bisa dicoba Untuk orang-orang Yang baru Mau belajar ekspor Tanam aja Yang kayak gini-gini Lumayan Gini Singonium-singonium Atau sindapsus-sindapsus Terus Anturium-anturium gini Ini Murahan Tapi Lumayan lah Terus Pilo dendron yang kayak gini Yang hijau-hijau Ini gampang Gampang banget dirawat Dan lumayan Wailable Gitu Gak usah yang muluk-muluk Monstera Terus Kabel busi Varigata Atau obliqua Aduh Ya gapapa sih Cuman Kalau saya prefer Kalau mau coba Yang gini-gini dulu aja Jadi jangan-jangan semua di rumah Udah punya tuh Di halamannya Tinggal di perbanyak Terus coba Sendiri Pokoknya ini Intinya boleh-boleh tuh Pila minta Kapan kamu jual Kapan kamu jual Tapi gue gak mau jual Yang mau keluar Karena gue mau Dibanyakin dulu disini Keluar lagi Jual yang mura-mura aja Jadi jualan cuma lewat Instagram doang Lewat Instagram Lewat Etsy Ini Etsy Ini Ini Etsy Susi Gargu Tuh Lihat dong Review-nya ya Review aja dia Meningnya tuh Super fast shipping Gue gak mau Review-nya jelek Jadi kalau ada tanaman Kenapa-napa Ya udah Langsung refund Atau kirimin ulang Jadi pokoknya Target-nya Bintangnya harus 5 Itu di apa tuh namanya Di Etsy Etsy apaan sih Kayak Tokopedia gitu Marketplacenya luar negeri Etsy Ebay kayak gitu-gitu loh Tuh Pokoknya gue harus Nama baik kita harus Bagus Indonesia Depannya kayak Dia mau ikut ikutan bikin akun Etsy Gak apa-apa Nih Sushi Garden Bekasi West Java 211 sales 2020 Pokoknya Bintang kita harus Bagus Itu yang jalur langsung Ini yang jalur langsung Lama-lama Ini sih buat jadi pelanggan aja Lama-lama Nanti mereka langganan bisa langsung Tuh Gitu Depannya kayak Jual tanaman di Etsy Crafting Kita ke PSB lagi gak kan Pak? Mau jual langsung di Etsy juga gak apa-apa Nanti biasanya sekarang udah ada jasa Jadi Kamu bisa jualan langsung di Ebay atau di Etsy Nanti kalau ada pelanggan Sudah banyak eksporter-eksporter lokal yang menerima jasa pengiriman Jasa bikin pito Jasa packing Gitu Tapi Sushi Garden belum Jadi Kamu tinggal nerima order Terus Di-refer deh ke eksporter itu Untuk ngebantu kamu Kirim Biar gak nunggi berapa sih Paling lagi up harga itu Gak rugi Harus dipikirin Ongkirnya Terus Terus apa namanya Supaya Kan banyak tuh tanaman yang gagal kirim Terus Kayak di heating gitu Jadi harus bisa balik modal Harus saling Apa ya Supisi disilang Ya biar gak rugi tanamannya Jangan beli Hasil tani Gak cerdas Biar gak rugi Jadi walaupun misalnya rusak apa Ya udah Hasil tani ini Kalo kita Tanamannya hasil beli lagi Dijual Ya rugi Jadi kalo gak rugi Beli Taniin Yang ditani itu Yang dijual Kalaupun kenapa Napa itu tanaman Kita masih punya Itu gak rugi Sedikit ruginya Gue liat kan Kenapa di covid ini Pas banget gue lagi nyoba iseng Disana juga demandnya tinggi gitu Jadi Aneh gue baru banget Pertama kali buka akun Di luar untuk jual gitu Itu Cepet banget Permintaannya langsung tinggi Sampai gue bingung Dapet barang dari mana Mungkin karena Mereka Mereka pada WFH ya Di rumah gak tau mau ngapain Terus gak tau mau belanja apa Yang tadinya belanja konsumtif Beli tas Beli baju Beli yang Sepatu Yang dipake buat jalan-jalan Kosnya pindah ke Urusan rumah gitu Dan banyak Yang saya ketemu chatting-chatting gitu Nyubi-nyubi Yang baru-baru tau tanaman gitu Jadi emang gimana Sampai Jadi kita harus jelasin Gimana sih cara nanam ini gitu Gimana supaya gak mati Jadi bener-bener Yang orang yang dulu Gak ngerti tanaman Memang baru-bener Terjun gara-gara covid Banyak banget Jadi nyubinya banyak Jadi mereka juga banyak Mau yang Murah-murah gini Dulu kan orang nyarinya Kejar dari luar Nyarinya yang mahal-mahal gitu Yang rare-rare Sekarang yang Receh-receh Mereka pada minta Oke Yuk Tur Dan Ini potensi banget Kenapa Kalau di kita Misalnya Nanam Montserrat dan Sonifarigata gitu Sebulan kita bisa tumbuhin Dua sampai tiga daun Sedangkan di mereka Itu satu daun bisa tiga bulan Jadi Untuk Orang luar memenuhi kebutuhan Domestiknya aja Kurang gitu Jadi mereka minta ke kita Dan kita bisa Apa namanya Perbanyakan dengan lebih cepat Perbulan kirim berapa Perbulan Ya gue kan cuma iseng-iseng doang Gak yang Gue sih lebih Bukan yang gimana ya Lebih Lebih belajar Lebih belajar Jadi Lebih mendokumentasiin Oh caranya begini Gimana dicatat Jadi lebih Lebih pengen cari tau Bukan yang bener-bener ngotot Mau jualan Perbulan itu Mungkin cuma 40 packing 50 packing doang Dan manpowernya juga sedikit Nah lama-lama gue pikir Yah kalau gue kirim-kirim dulu Nanti stoknya habis Ya kan Dan nyari sekarang Minta stok ke petani-petani Mereka juga udah pada kehabisan Jadi ya gue bikin ini aja Untuk perbanyakan Perbanyakan Gitu Homa juga lagi Lagi naik nih Ini dia ada putih-putihnya tuh Keluar putih Kalau Brazil biasa kan gitu Ini tapi main Ini si indonesia nih Gini Tuh Hah Pura-pura Hidup ini penuh dengan pencitraan Yo Semprotannya mampet Bukan liat dari Muram halnya sih Liat dari Apa ya Kadang-kadang Dari bentuknya Dan emang gue suka gitu Jadi kalau misalnya Gue Itu mati Atau misalnya Dia harganya turun Gue gak sakit hati Kalau emang itu gue suka Gitu Terus sih sama Emang gue udah punya target Abis tanaman ini Ini target gue nih Target gue ini Itu gitu Jadi gue Gak mau langsung lompat Ke yang mahal Gue coba dulu A, B, C, D gitu Sampai gue Mau yang gue mau Harus sabar Ini yang murah-murah sih Lokal Cuman Ya kita harus perkenalkan Kepada dunia Oh ini silangan Lokal Bagus juga loh Gitu Ini bagus Kenapa kita heboh Sama pohon-pohon Dari luar Tapi kita gak Memperkenalkan Produk 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 Tuh Harapannya Ya ini Bisa jadi Produk Produk Unggulan Kita Gitu Ini orang-orang Saya tuh sekarang Berusaha endorse Bikin Youtube Terus endorse ke artis Endorse ke orang-orang Sekitar saya Untuk Ayo Ayo kita Makin suka tanaman hias Ayo kita produksi Jadi Saya pengen banget Suasanya kayak di Thailand Sampai orang-orang lokalnya Juga Menggilai tanaman hias Segitunya mereka Mau beli tanaman hias Jadi Ya itu Dampak ekonominya lagi Duit kita Gak kemana-mana Ke kita lagi Balik lagi ke kita Jadi orang Yang sekarang Perlu dilangsang Daya beli masyarakat Harus keluar duitnya Kalau Jangan ditanam Dulu di tabungan Duit harus keluar Tapi ya Keluarnya Jangan Keluar negeri Duit keluar Tapi Lokal aja Indonesia Jadi Duitnya Menyebar Dan dimerasakan Oleh orang Indonesia Juga Dan Tanaman hias Inilah Menurut saya Yang Salah satunya Sarana yang Paling pas Momennya pas Orang Indonesia Suka ikut-ikutan Di luar negeri Lagi tren apa Ikut Di luar negeri Lagi tren tanaman hias Nah lebih mudah Kita masukin Orang Indonesia Juga udah mulai Menggilai Jadi Mulai mereka Jadi spend money-nya Ke lokal lagi Bukan ke Barang-barang import Oke Selamat menikmati